Kazuo Araki Review Ya, halo teman-teman Jadi, di video kali ini Gue mau review mengenai karakter favorit gue Dari season 1 Sampai sekarang, yaitu Kazuo Araki Jadi, gue Ya, gue happy banget lah Pake Kazuo Araki, gue main Dari season 1, gue awal-awal Bingung gitu ya, mau pake siapa Dan pada saat gue ngeliat Kazuo Araki Gue langsung ngerasa bahwa, wah ini gue banget gitu ya Style main gue, basket beneran Juga ya, mirip-mirip lah Gitu, dan Gue baru bikin setelah ya Entah kenapa ya, gue ngerasa bahwa Pada saat awal-awal gue belum tau Gue bikin review kayaknya gimana gitu ya Jadi, gue bikin karakter Gue bikin review Araki setelah gue sudah sampai Sekitar seribuan match Jadi, aduh kok lag Hey, hey, hey Kita pake wifi Ya, jadi Kita balik lagi Jadi, gue Rivo Araki setelah gue Sudah sampai 1278 match Win rate-nya masih gak terlalu oke sih 59% gitu ya Jadi 1200 match Jadi gue juga gak Gak sadar gitu ya Sampai suatu ketika Gue mabar Terus temen gue bilang Gila, udah 1000 match aja gitu ya Dan ternyata sekarang udah 1200 Mabar lagi 1300 Dan Disini gue juga Berdarah-darah gitu ya Sampai Akhirnya nyampe Yang namanya top server gitu Jadi Mana sih Butterfly Glory gue Pernah kesampean juga Dan Dan ini lumayan berdarah-darah Suat itu gue pernah Yang namanya di troll Pernah yang namanya diat kain Yang pernah namanya diinahinnya juga pernah gitu ya Dikasih emoticon Pada saat gue nembak Gak masuk Dibilang nice shot Sama temen gue sendiri Ya gue pernah lah Banyak hal lah Dan akhirnya Worth it sih gitu ya Nah jadi Gue ngerasa bahwa Dan Kalau diperhatiin gitu ya Sekarang Orang Banyak Player-player Indo itu Yang big name udah mulai Ikut gitu ya Jadi disini ada STP22 Gue gak tau ya STP22 Mungkin ganti nama atau enggak Sejak mulai ada JT sih Nama dia tuh selalu ada di Top 3 lah Dan kadang masuk Klik stop server gitu ya Yang berikutnya ada BB Sour Jadi BB Sour ini Season 1 lumayan sering ketemu Kalau gue pake Araki Dia pasti pake Miyagi ya Setau gue dia user Miyagi deh Dan disini ada RV Roots RV Jong Dan ada One Piece Jadi tiga nama yang Ya lumayan sering ketemu lah Kita dan Sekarang udah mulai Coba-coba pake Araki Gue happy banget sih Harapannya sih Semakin banyak Orang-orang mulai pake Char Araki gitu Dan menurut gue Ini karakter keren banget gitu ya Nah jadi Apa sih yang Waktu awal gue bikin gitu ya Banyak yang Oh sorry bro Lagi bikin video Sorry ya Jadi Waktu gue pertama kali bikin Orang tuh ngerasa Bahwa temen-temen gue bilang Ngapain pake Araki Ngapain gitu Itu bisa apa Point guard bisa apa gitu ya Ya terus gue Gue langsung Opsinya apa gitu kan Opsinya Miyagi Bagi gue Miyagi Nanti kita bikin satu version lah Kenapa gue pilih Araki saat itu Dan jadi Yang ngebikin Araki Powerful bagi gue adalah Talent ya Jadi sekarang kita main ke Talentnya gitu ya Jadi ada beberapa talent Yang menurut gue tuh Ini adalah talent yang bikin Karakter Araki itu Saat itu adalah The best daripada yang lain Bagi gue Jadi misalnya Gini ya Kenapa Aku pilih Araki adalah Salah satu featurenya adalah Karena ada yang namanya Fake pass Jadi pada saat kalian Main gitu ya Dan pada saat itu Karakter free yang Ada fake passnya Cuma Araki Waktu itu ada Ada sendoh Tapi kan sendoh Itu kan harus Harus muter gaca dulu Diamond gitu ya Dan saat itu Belum banyak yang bisa Dan pada saat lu dapet sendoh pun Lu harus belajar dulu Karena lumayan sulit itu Kombonya Dan Araki itu simple banget Nah Fake pass ini adalah Karakter yang memberikan Araki Dari karakter yang lain Jadi kalau kalian pilih point guard Mindset point guard itu Salah satunya adalah Make place Jadi dengan Talent ini Gampang banget Bikin make place gitu ya Kalian nge drive Lawan naik Terus ke fake Temen lu bisa open shot Gitu Jadi ini Ini karakter yang Kalian harus Talent yang harus Diisi pertama kali Jadi make sure Semua move Araki itu bisa Fake pass Jadi kalau misalnya Udah bisa fake pass Jadi Center lawan itu Pasti Semua akan Akan bingung Pada saat Dia misalnya Gestor ke kanan Gedeh ke kanan gitu ya Terus center Center lawan maju Nge back up Kalian bisa pass Jadi ini sangat-sangat Powerful Jadi kalau kalian pakai Araki Dan kalian maruk Nambak terus Nggak pakai efek Pasti ya Ngapain pakai Araki Nah berikutnya Apa sih talent yang keren Satunya lagi Menurut gue adalah Break shot Jadi kalau nggak di Upgrade Break shot araki itu Hanya ke depan Which is ke depan itu Nggak efektif banget Jadi pada saat kalian Gunain itu Dan cuma ke depan Depan kalian tuh Big man yang nggak ada gunanya Nah break shot ini Kalian bisa ke kanan Atau ke kiri Jadi itu kayak Hesitation move Kalau di NBA Live NBA 2K Ada itu Analo kanan Atau analo kiri Jadi ini yang Ngebikin karakter ini Offensive move Keren banget Dia emang Jamnya kecil Resistancenya kecil Tapi kalau kalian Udah master gitu ya Kalian udah master Gocek-gocekan ya Kalian harus bisa Dapat 2-3 kali Wide open shot Wide open looks Nah jadi Gimana caranya Ya pakai break shot ini Kadang kalian ke kanan Ke kanan Ke kiri ke kanan Kombonya tuh harus 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 benar-benar Hapal gitu ya Dan make sure Center lawan tuh Posisinya dimana Kalau sampe Center lawan Posisinya deket ya Kalian passing Dan ditambah sekarang Lagi ada feature Ada Apa sih namanya Traits ya Traits yang super block Which is sekarang Center-center Forward-forward tuh Bloknya pada tanky banget Udah mulai Sudah mulai Sulit scoring sekarang Araki sih Oke Nah berikutnya Apa sih yang menurut gue Keren Berikutnya adalah Yang namanya steals Jadi kalau kalian stealnya Araki Stealnya araki Itu benar-benar Efektif Jadi kalau misalnya Kita bicara Steal yang lain gitu ya Kita bicara Miyagi Miyagi itu Emang juga bagus sih Bisa dari jauh Tapi kelemahannya adalah Kalau misalnya lu miss Steal pakai Miyagi Lawan lu akan open shot Nah kalau araki Lu masih bisa stand Di depannya dia gitu Dan araki itu Stealnya itu Take steal Jadi kalau temen Lawan itu udah Ngadep belakang Nah itu Gampang-ngadep di steal Terus dengan Traits Apa sih Traitsnya Gue lupa Temennya Punisher Satu lagi Ya itulah Jadi kalau kalian Dalam posisi diem Dipegang ya Dapat Jadi kalau misalnya Kalian dapat Lawan misalnya Kiotak gitu ya Biasanya kan Giser Kiotak tuh Kalau misalnya Sekarang ini kan Dia gak bisa langsung Dunk Jadi dia fake dulu Pada setiap fake Ya lu steal Gitu Dan pahami Kondisi-kondisi Yang bikin steal itu Efektif Misalnya Back steal Pada saat Big man yang suka Dribble Big man yang ada di belakang kalian Big man yang mau coba Dribble keluar Nah itu makanan kalian tuh Gitu Jadi Kalian harus 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 pahami banget Kondisi steal Jadi kalau udah bisa Ini akan efektif banget Gitu ya Dan terakhir adalah Ultimate Ultimate Jadi ultimate Araki itu namanya Stepshot Dan ini Waktu itu ada satu youtuber Yang bilang bahwa ultimate Araki itu gampang Diblok Enggak Jadi waktu awal-awal Gue main pake Araki Gue ada 900an match Gue bisa ngitung Kali gue di blok Cuma sekitar 4 kali Atau 5 kali Dan 2 blok itu Sama uzomi Ulti Ya ulti ketemu ulti Bloknya uzomi kan Keren banget 2 lagi Satu pake Akagi Satu lagi pake Sakuragi Dan gue rasa itu Dua-duanya gak sengaja Asal lompat aja gitu Nah jadi Bayangin 900 match Dan itu gak Ulti gue udah aman banget Gue bisa sambil merem Season 1 Nah sekarang season 2 ini Emang karakternya Udah banyak yang pake Mungkin reasonnya Gampang di blok Adalah gara-gara Orang udah mulai Banyak yang pake Orang udah banyak yang tau Dan sekarang udah muncul Karakter-karakter yang bisa cancel Bloknya Araki Jadi kalo kalian main Lawan ada uzomi Kalian harus make sure Bahwa uzomi itu ada di bawah ring Kalian jauh-jauh dari uzomi Dan lebih aman lagi Kalian harus make sure Ultinya uzomi udah keluar Kalo misalnya dia masih ada ulti Ya lo Doa kenceng lah Kalo misalnya doanya gak kenceng Ya pasti kena tuh Berikutnya adalah Hasegawa Jadi kalo kalian Ketemu Hasegawa itu Ulti jangan dipake Kecuali ultinya Hasegawa udah keluar Jadi kalo misalnya gua nih main Pake Diketemuin sama Hasegawa gitu ya Gua gak Kepres ulti gua Sampai ulti Hasegawanya keluar Ya jadi Menurut gua Dua karakter itulah Yang Yang bisa ngeblok Araki secara efektif Satu lagi sebenernya Sendoh Ya tapi Gak semua sendoh Hanya beberapa sendoh Yang menurut gua bisa gitu ya Jadi Ulti ini keren banget Dan Kalian juga harus Binter-binter Make ulti Jadi jangan Asal press aja gitu ya Make sure Kalian tuh gak Lawan tuh gak deket dari kalian Lawan-lawan itu Gak Gak Ultinya udah pada keluar semua Gitu ya Nah Selesi lain menurut gua sih Nah suheh banget Jadi misalnya kayak Taving cash Taving cashnya menurut gua juga Kurang bagus Jadi pada saat dia loncat Bola di atas Lu gak bakal dapet gitu ya Terus Powerful pass juga sebenernya Kalo abilitiesnya gak mumpuni Lu gak Gak bisa pass jauh juga Dan powerful pass ini Kalo lu punya temen sendoh Lu pas sendoh Sendo langsung pas Lu balik turn over Jadi Tiga Tiga threads itu Yang pertama Yang kalian mesti wajib mastering Adalah fight pass Break shot Sama steal Dan keempat adalah Ulti sih Nah jadi kalo misalnya Tiga talent itu Kalian sudah 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 mastering gitu ya Harusnya aman Dan kalo kalian pake araki Kalian tuh Harus mikir kalian tuh Point guard Jadi role-nya point guard itu Bukan main asal main Tapi point guard harus liat Siapa yang bisa scoring Siapa yang Kemungkinan besar Ini bola di passing Bisa point Kalo gak bisa Lu yang point Nah Abis dari talent Sekarang kita review sedikit Membang Statisinya dia Jadi liat Statisinya dia Gue langsung fokus Keliat resistennya Sih kecil banget 70 ke 18 Nah jadi Karakter araki ini Karakter yang emang Kalo misalnya di review Selalu di posisi ke bawah Resistennya gede-gede Resenya kecil Tapi sebenernya kalo Lu master gitu ya Dan lu udah jago Godek-godeknya Lu udah jago Crossovernya gitu ya Kalian tuh bisa Beberapa kali Dapet weight-offen looks Jadi sebenernya Gak bisa dideside Bahwa dia gak bagus Gara-gara resenya kecil Tapi kalo lu jago Lu bisa buat Supaya Lu dapet weight-offen looks Weight-offen looks ya Resen berapapun Ya akan masuk-masuk juga Gitu ya Nah berikutnya adalah Steel Ini steelnya bagus banget Setir lah Sama si Miyagi gitu ya Jadi udah resenya Resenya kecil It's okay Tapi steelnya juga bagus Gitu ya Dan abis itu adalah Middle-nya itu 95 juga bagus Close-nya oke lah 3-pointersnya juga Gue ada account Satu lagi yang gue lupa Accountnya gitu ya Dan gue bikin Araki 3-pointers Efektif juga Ya tapi Ya mungkin Vision 45 lah Pada set abilities gue Dilengkap Gue bikin Araki 3-pointers gitu ya Nah satu lagi Yang mesti di-note Dari Araki adalah Tinggi badannya Jadi kalo Kita bicara size Araki itu adalah Point guard tertinggi Slam down Jadi maki itu Setau gue 183 Kita cek aja Maki itu berapa Sebentar 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 Maki 184 Bener kan Jadi Point guard tertinggi itu adalah Araki Jadi pada saat Lo dengan abilities yang tepat Lo tuh bisa nge-block Forward-forward gitu ya Jadi gue gak tau ya Apakah head ini ngaruh Tapi gue pake araki sih Kalo misalnya gue pake abilities Yang nge-jump Gue bisa beberapa kali Ke block Okawa Bahkan ultinya Sakuragi Pernah gue block gitu ya Terus Block range-nya tuh jauh banget Jadi gue sampe heran sih Kalo misalnya ada beberapa orang Yang bilang Araki itu tiernya di bawah Jadi gue pernah liat Ada Araki itu Di tiernya sama Kayak ya sudah gitu Come on bro Ya sudah itu Gak bisa make plays Araki bisa make plays gitu ya Ya sudah tuh Mid range-nya gak stabil Araki itu stabil Kenapa lo bisa Masukin dia di tier yang sama Padahal kalo misalnya Kalian mau fair Harusnya Araki itu Satu level di bawah Fujima Jadi kalo Ini pendapat gue ya Jadi misalnya Fujima di level A Maka Araki itu level B Itu gue setuju Tapi kalo Fujima A Araki-nya di level B Itu gak 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 make sense sih Kalo menurut gue gitu ya Jadi ini pendapat pribadi gue Jadi ini adalah satu karakter Yang menurut gue keren banget Dan harapan gue sih Kedepannya nanti ada Ada advance-nya Walaupun gue setengah mimpi Bisa gitu Dan ada skin-nya lah Ini Araki dong Yang ada skin-nya gitu ya Dan kalo kalian ketemu Araki Kalian pasti kesel Gue aja kalo ketemu Araki Lawan Araki Dan Araki-nya jago Gue juga kesel Karena fake pass-nya itu Dan Steel-nya itu juga lumayan serem gitu ya Ya jadi Itu Review gue Araki Jadi Gue bersyukur banget Slam Dunk itu awal-awal Meluarin Araki Kalo gak ada Araki Mungkin gue gak semuanya Sekarang gitu ya Jadi Temen-temen Kalo misalnya mau sharing Pake Araki Ayo Kalo mau ngobrol Ayo Kalo misalnya mau Bahas yang lain Juga oke lah Jadi Kedepannya juga Awal-awal sharing lagi Gue pake Araki Itu berapa kali Gue pake Araki Awal-awal Situatu gue dibilang troll lah Dibilang gibab lah Atau apalah gitu Come on Ya tapi sekarang-sekarang ini Udah enggak sih Udah orang udah Oh ada Araki Oke gitu ya Gue sebenernya juga heran sih Awal-awal kenapa Karakter sebagus ini itu Orang gak 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 liat gitu Yes Karakter ini memang punya kelemahannya Semua karakter yang selain bilang Juga ada kelemahannya Tapi Karakter yang bagus itu lah Karakter yang Bisa meng-cover kelemahannya juga Gitu ya Kayak dibilang Rasenya kecil Dengan lu godek Lu bisa 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 ini loh Bisa apa Bisa Bisa bikin Rasenya kecil itu Gak masalah Gitu ya Shootnya Gak bagus ya Kalau wide open Lu gak masalah Shoot gak bagus Lu akan konsisten juga Gitu ya Ya Jadi ini Karakter favorit gue Di Slime Down Yang gue pake Sampai sekarang Dan gue selalu mengingat Janisian dia adalah Sebagai Maki Jadi pertama kali gue main Gue selalu Bilang bahwa gue pengen jadi Maki Karakter favorit gue Maki pada saat Maki muncul Gue gak kecewa banget sih Mungkin nanti di video berikutnya Gue akan bahas tentang Maki Kenapa gue kecewa banget Sama Maki gitu Dan harapannya sih ya Dinerg segala macem Oke Jadi sekian video kali ini Thank you yang udah nonton Thank you semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Bye